Kita awal informasi pertama saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo memusnahkan sabu, ganja, dan obat-obat terlarang yang berhasil diamankan selang tahun 2020 hingga 2023. Menariknya barang terlarang yang dimusnahkan merupakan barang tak bertuan atau tanpa diketahui pemiliknya. Dipimpin langsung Kepala BNNP Gorontalo, Brikjenpol Marzuki Ali Basiah. Sejumlah barang narkotika dan obat-obat terlarang lainnya hasil pengungkapan tiga tahun terakhir dimusnahkan pada Rabu-Siyang 20 Desember 2023. Zat psikotropika yang dimusnahkan adalah sabu seberat 14,5 gram, ganja 272 gram, akar ganja 200 gram, serta tembakau gorila 3,8 gram. Selain itu ada juga obat-obatan terlarang lainnya dari berbagai merek ikut dimusnahkan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Brikjenpol Marzuki Ali Basiah menyebut, barang haram yang dimusnahkan berhasil diungkap tanpa pemilik. Pengungkapan ini dilakukan petugas BNNP lewat jasa pengiriman maupun paket antarprovinsi yang dititipkan lewat angkutan umum serta berbagai modus lainnya. Brikjenpol Marzuki Ali Basiah mengatakan, BNNP Gorontalo sebelumnya telah memusnahkan barang serupa dengan sejumlah tersangka yang telah diproses secara hukum. Meski demikian, Brikjenpol Marzuki Ali Basiah bilang, meski terlihat sedikit namun hasil pengungkapan ini harus diwaspadai bersama. Diharapkan semua pihak saling mengingatkan tentang bahaya narkotika dan obat-obat psikotropika lainnya menyebar luas di Gorontalo. Hari ini kami melaksanakan pemusnahan beberapa barang bukti, hasil kegiatan 2023 dan 2022 terhadap beberapa barang tersebut yang merupakan tersangkanya tidak ada. Jadi barang-barang itu ada barang temuan, sementara barang-barang yang sudah ada itu sudah dimusnahkan saat peniriman tersangka dan barang bukti. Itu untuk kegiatan kita. Brikjenpol Marzuki Ali Basiah mengatakan, kontrol orang tua, guru, bahkan tokoh agama, sangat dibutuhkan agar anak-anak dan generasi muda Gorontalo terbebas dari bahaya narkoba.